Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Putra Pratama kali ini saya akan membahas atau membuat tentang sebuah tutorial bagaimana cara memotong dan menggabungkan sebuah MP3 menjadi satu yang pertama kita harus memiliki sebuah aplikasi yang bernama Audio Editor Master ini adalah salah satunya dan masih banyak aplikasi yang lainnya yang terdapat di internet bisa dicari ya jika sudah yang saya gunakan kali ini adalah aplikasi Audio Editor Master jika sudah terinstall di PC Anda bisa langsung di double klik pada aplikasi tersebut maka akan langsung muncul tampilan seperti ini seperti ini bisa dilihat di layar seperti layar tampilannya yang pertama yaitu kita akan membuat bagaimana cara memotong sebuah MP3 yang pertama adalah disini di file di icon file terdapat banyak fungsi-fungsi banyak menu-menu yaitu yang pertama disini kita akan menggunakan open klik open dan kita klik akan muncul tampilan seperti ini fungsi open disini untuk menentukan di mana lokasi MP3 yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk kita gunakan untuk kita potong durasinya kita cari lokasinya cari lokasinya cari terserah lagu apa yang kita gunakan lalu jika sudah dipilih klik open klik open seperti ada huruf R nya seperti ini nah seperti ini kita sudah berubah kursor telah berubah seperti ini maka tarik tarik dan geser sampai sampai mana yang ingin kita potong file nya klik lalu geser nah lalu kita klik delete di menu edit nah otomatis lagu tersebut sudah terpotong lalu yang kedua yaitu bagaimana cara untuk menggabungkan antara satu MP3 dengan MP3 yang lainnya dapat kita praktekan seperti ini tadi kita hapus kemudian kita pilih lagi lagu dengan menggunakan menu open kita cari lokasi lagu yang ingin kita gunakan kita gabungkan lalu open otomatis lagu akan muncul di tampilan nah kemudian jika kita ingin menggabungkan itu dapat kita gabungkan dengan menu generate disini ada insert file kita klik insert file kita cari file nya cari lokasi dimana file lagu tersebut yang akan kita gabungkan kemudian jika sudah memiliki lagu yang kita pilih kita klik lalu klik open oke sudah menunggu loading nah dengan otomatis lagu sudah tergabung menjadi satu ini dia kita dengar bersama-sama nah seperti itulah cara bagaimana cara memotong dan menggabungkan hasil potongan MP3 yang sudah kita potong tadi kemudian cara untuk menyimpannya yaitu dengan ada di menu file bisa kita save oke kemudian otomatis file tersebut melalui proses loading terlebih dahulu untuk menyimpan dimana lokasi yang akan menyimpan filenya tempat file akan disimpan setelah loading otomatis file akan tersimpan di folder yang telah ditentukan mungkin itu saja yang dapat saya berikan walaupun hanya sedikit itulah cara bagaimana memotong dan menggabungkan MP3 menjadi satu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati